Nadia Kristina mengungkapkan kekerasan yang dialaminya saat masih berumah tangga dengan Al-Fat Fatir. Ia juga telah mempersiapkan berbagai bukti untuk bisa melaporkan pemain sepak bola itu ke pihak kepolisian. Nadia Kristina pun menjelaskan jika saat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ia dan Al-Fat Fatir sudah resmi berpisah. Seperti apa cerita dari Nadia terkait hubungannya dengan Al-Fat Fatir? Nadia Kristina menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya saat masih menjalani rumah tangga dengan Al-Fat Fatir. Hal itu diceritakan Nadia kepada Maya Estianti saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Maya Al-Lgu TV. Udah enggak, karena Nadia ada melakukan KDRT yang tak terhitung. Pecahnya yang pas COVID-19 itu, ucap Nadia dikutip intik seleb pada Rabu, tanggal 21 Juli 2021. Nadia menceritakan kejadian kelam yang dialaminya. Ia mengungkapkan jika cukup banyak bentuk KDRT yang dialaminya mulai dari pemukulan hingga tendangan. Dicekik ditendang, diludahin, dikukulin dari jam 2 pagi sampai 8. Sampai jam 6 pagi, dipukul, ngomong-ngomong enggak jelas pukul lagi, pukul lagi, pukul lagi, gitu terus sampai bonyok. Ada fotonya sih, ada barang buktinya, katanya. Atas kejadian itu, Nadia Kristina pun mengungkapkan jika dirinya sudah mempersiapkan pengacara untuk melaporkan Al-Fat Fatir ke pihak kepolisian atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Perhari ini mau ngelaporin, insya Allah besok, udah, abis dari sini kita mau ngobrol-ngobrol sama pengacara terus secepat mungkin kita laporkan. Kini Nadia Kristina pun sudah berbaikan dengan Ratu Rizky Nabila. Ia merasa jika apa yang terjadi pada dirinya merupakan sebuah karma. Untuk itu, Nadia memilih untuk langsung meminta maaf kepada Ratu Rizky. Alhamdulillah udah minta maaf. Kejadian itu bikin kayak, yang saya ingat Ratu. Wah ini gue bikin salah, ini karma gue nih. Gue minta maaf deh, gue harus minta maaf sama Ratu. Ya sudah saya langsung spontan aja pas Maghrib mau ke Isya, eh voice note. Berbesar hati luar biasa sih Ratu. Makasih Ratu, katanya. Seperti yang diketahui, Nadia Kristina menceritakan kronologi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang diterimanya dari Alfat Fatir. Ia mengaku telah menerima kekerasan sejak awal menikah pada awal Juni tahun 2021 lalu. Bahkan, ia mengatakan Alfat melakukan KDRT saat dirinya terpapar COVID-19. Sub indo by broth3rmax